bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman teman semuanya di channel pondok emas nah pada video kali ini saya mau berbagi informasi lagi yaitu tentang harga emas nah harga emas hari ini gila gilaan lagi naiknya dan hari ini naik lagi ya teman teman dan naiknya itu gak dikit cuman lebih dari 10 ribu oke kita coba langsung lihat aja harga emas hari ini itu makin gila aja naiknya coba kita buka dulu website nya oke nah seperti ini ya teman teman nah harganya hari ini itu naik yaitu 12 ribu dari 944 ribu per gram menjadi 956 ribu per gram ini hanya harga butik hantam bagaimana kalau kita beli di selain butik itu mungkin harganya sekitar 900 990 ribu ya hampir 1 juta mungkin 980 ribu ya tadi di markup naik harganya itu sebesar 30 ribuan kita coba cek pecan-pecan yang lain kita coba cek pecan-pecan yang lain oke nah ini pecan yang lain 0,5 itu harganya 508 ribu 91 gram 956 ribu kalau kita beli kena pajak 8.960 ribu jadi kalau kita beli di selain dari butik mungkin ke toko emas atau ke reseller reseller nya mungkin harganya sekitar 990 ribu hampir 1 jutaan ya gitu jadi 2 gram 1,860 ribu 1,860 ribu 3 gram 27 ya teman-teman kemudian 5 gram 46 kemarin saya sudah pernah juga review ya 5 gram dan 9 gram oh gila-gila naiknya waktu itu saya beli dengan harga 4,3 ya 4,3 ini 8,4 sekarang udah 9 jutaan gila naiknya oke 25 gram 22 juta oke kalau ini udah udah males lah lihatnya gak tanggup belinya ya mudah-mudahan kedepannya bisa membeli dengan pecan-pecan yang lebih besar lagi oke kita coba cek perbandingan grafiknya ya dari hari ke hari grafiknya dari tanggal seminggu terakhir kita coba cek seminggu terakhir ini dari tanggal berapa ya dari tanggal ini saat 6 minggu terakhir 1 minggu terakhir nah jadi seperti ini ya teman-teman naiknya sempat turun dikit dan naik lagi naiknya ke atas oke jadi tunggu apa lagi ya teman-teman teman-teman segeralah beli emas oke dan gak ada ruginya beli emas tabung lah teman-teman semuanya tabung lah uang semuanya dalam bentuk emas ya jadi emaskan aja uangnya kalau uangnya disimpan dalam jangka waktu yang panjang karena mungkin dengan kondisi ekonomi yang sekarang kita gak tau kedepannya gimana ya apalagi akan ada rencana redominasi atau pemangkasan 0 3 digit 0 dari mata uang kita nah itu akan lebih gak tau lagi seperti apa nanti harga emas ini oke mungkin sampai disini dulu ya teman-teman dan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati